assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga channel loncengnya yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my font klik fontnya ini klik Oke pilih stroke aktifkan enable-nya pilih warna yang ini biru klik centang pilih inner shadow aktifkan enable-nya pilih warna biru yang ini blue radiusnya 0 offset X-nya min4 offset Y-nya min4 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih edit ketik namanya klik oke kalian pilih color pilih warna kuning klik centang kalian atur posisinya hai hai I Hai Pilih persegi enam yang ada diubahumiFrame diimpor masukin mentahan kartunnya klik santang pilih tubek kalian atur ukuran dan posisinya klik teks yang gets ini pilih icon A yang di bawah kalian copy pilih color pilih warna transparan klik santang pilih inner shadow matikan enablenya klik santang pilih struk pilih warna putih struk witnya dua klik santang kalian atur posisinya klik teks yang kerewa ini kalian copy pilih color pilih warna transparan klik santang pilih inner shadow matikan enablenya klik santang pilih struk pilih warna kuning struk witnya dua klik klik santang kalian atur posisinya pilih persegi nama yang ada di bawah pilih draw klik kaca pemesar yang ada di atas kalian perbesar klik lagi kaca pemesarnya pilih warna yang ini yang biru yang yang gelap kalian draw ya biar rapi kalau sudah klik centang klik layar klik ikonnya the boy ini kalian cantang semua klik ikonnya the boy yang ini kalian gabungin klik ok klik layar kalian atur posisinya pilih struk aktifkan enablenya pilih warna biru yang ini struk witnya empat klik santang pilih import masukin bercak-caknya klik centang pilih to back atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah ini pilih color ganti backgroundnya jadi warna hitam klik centang kalau sudah selesai kalian save klik ikonnya di atas pilih save the gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati All the pain, all the hurt